Halo, berjumpa dengan saya Abam di pusat tutorial design kreatis asastudio.org Pada Photoshop tutorial paket dasar ini, kita sekarang sudah ada di urutan nomor 5 Di sini kita akan mempelajari crop, warna, brush Saya mau mengambil satu bahan Anda buka di Explorer dan Anda buka folder yang berisi foto-foto atau mungkin gambar Dan Anda pilih salah satu, lalu drag ke Photoshop, lalu lepaskan Oke, seperti itu kita bisa mengambil gambar dari folder yang sudah kita miliki Atau kita bisa membuka di file, open, dan Anda bisa memilih folder mana tempat gambar tersebut Anda simpan Di sini saya mau mengaktifkan crop Di sebelah kiri, ini ada move tool, ada selection tool, dan beberapa lagi Dan paling bawah ada crop tool Saya aktifkan crop tool, lalu saya drag seperti ini Dan di sini ada handle untuk meresize Di sini ada area gelap dan area terang Di sini berarti yang kita pilih hanyalah area yang lebih terang ini Setelah kita sudah cukup menseleksi, kita bisa menekan enter Lalu gambar kita atau foto kita sudah tercrop semacam ini Oke, saya unduh dan sekarang kita lanjutkan ke bagian warna Di sini saya mau membuat warna Di bagian layer, kita masih punya satu layer, yaitu background Dan sekarang saya mau memberikan satu layer lagi Dan di sini saya mau memberikan selection tool yang berupa kotak Lalu saya menyeleksi bagian ini Saya kurangkan seleksi Dan saya masuk ke area di dalam kotak Dan saya beri kotak lagi di dalamnya Dan saya mau memilih warna Anda bisa mengaktifkan kotak yang berada di sini Jika kotak itu berada di atas Dia namanya foreground Dan di bawah ini background Di area foreground Saya mau memberikan mungkin kuning Ya tekan OK Lalu di background Saya memberikan mungkin biru Semacam ini Lalu di sini saya mau menggunakan brush Saya aktifkan brush di sini Brush tool Saya aktifkan Lalu di sini Anda bisa mengatur banyak tipe brush Yang bisa digunakan Saya mau menggunakan ini Seperti itu Kita sudah mempunyai area kuning Saat saya matikan Dan saya memberikan satu layer lagi Dan saya memberikan hitam di sini Saya mau memilih lagi ke hitam Dan saya edit Dan saya edit Background Oke Saya mempunyai hitam Yang terseleksi Lalu jika saya memberikan brush Opacity saya naikkan 100% Opacity saya naikkan 100% Kita punya brush semacam ini Lalu saya mau menduplicate area ini Klik kanan Klik kanan Duplicate layer Tekan OK Dan di sini saya mau merubah ke Mungkin biru Saya tekan OK Dan saya mau mengganti Tipe brush Menjadi seperti ini Sekarang saya mempunyai biru Oke kita lanjutkan Di sini saya sudah mempunyai Dua kotak Yang sudah kita warnai Pake brush tool Di paling atas Saya mau memberikan Kita pilih satu-satu Yang menarik Oke mungkin seperti ini Kita pake Who Dan kita hidupkan lagi Background Di sini kita sudah mempunyai Gambar semacam ini Dan saya mau memberikan Beberapa nuansa lagi Di sampingnya Di sini background saya aktifkan Dan saya memberikan Brush lagi Dan saya memberikan Oke mungkin Seperti ini Dan saya perbesar Opacity saya turunkan Lalu di sini juga saya turunkan Di normal saya berikan Color dark Dan di warna saya memberikan Mungkin Seperti ini Dan saya memberikan warna Di area background Lalu saya berubah Di lighten Lalu saya ganti Dengan Yang lain mungkin ini Saya berbesar juga Saya ganti warnanya Selanjutnya Saya mau Meng-crop Bagian Dari semuanya ini Yang sebelumnya Saya aktifkan Di bagian sini Ada Tanda panah Flatten image Otomatis Sekarang menjadi Satu Yang namanya Background Di sini saya mau mengaktifkan Crop tool lagi Lalu saya seleksi area Lalu saya tekan Enter Sekarang kita sudah mempunyai Gambar yang sudah termodifikasi Semacam ini Dan move tool Hanya berfungsi Untuk memindahkan gambar Area sini Saat kita Meng-klik dua kali Di sini Kita akan bisa merubah Dari background ke layer Saya tekan ok Dan di sini baru kita Pindah Saat kita seleksi Area pertama Lalu saya klik kanan Select invest Saya membalikkan seleksi Dan di sini saya memberikan Nilai Efek Maka kita sudah mempunyai Seperti ini Dan kita bisa Merubah Atau membuat Satu layar lagi Dan saya di layar paling atas Memberikan warna lagi Mungkin Biru Seperti ini Dan saya Masuk ke edit Fill Saya pilih Foreground Ok Lalu saya di sini Aktifkan Otomatis warna yang kita punya Akan berubah Sedemikian rupa Ok Klik kanan Select Di area ini Kita bisa Menduplicate Dan Anda bisa Masuk ke Area tertentu Seperti ini Di sini Akan menjadi Contrast Gaya kita punya Seperti ini Dan kita bisa Mengaktifkan Semua Yang lain Sekian pengenalan Dari Crop Bagaimana kita Memilih warna Brush Dan juga Move tool Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Salam